Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi di Paprika Merah kali ini saya bikin keripik bawang merah yang sangat enak gurih dan renyah banget ya membuatnya sangat mudah dan bahannya simpel banget pasti ada di rumah ya bun cocok untuk isian topless lebaran nanti ataupun ide jualan sangat worth it banget ya so yang penasaran bagaimana cara membuatnya yuk simak videonya langkah pertama siapkan 50 gram bawang merah atau 10 buah kemudian bawang merahnya kita iris-iris tipis selanjutnya siapkan wadah kering dan bersih masukkan 250 gram tepung terigu 100 gram tepung tapioca kemudian kita masukkan bawang yang udah kita iris-iris tadi nah selanjutnya pecahkan 1 butir telur ayam ukuran yang sedang aja kasih bumbu setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk dan seperempat sendok teh lada bubuk untuk ladanya bisa di skip ya selanjutnya adonan ini akan kita aduk disini saya menggunakan tangan aja tapi tangannya udah dicuci bersih ya kita aduk aja sampai semua bahan basahnya tercampur ke bahan keringnya ya setelah membentuk seperti pasir seperti ini kemudian kita masukkan 50 gram mentega atau margarin kita aduk lagi kita campurkan ya sampai rata aja nah setelah tercampur cukup rata seperti ini masukkan air kurang lebih 70-80 mili ya kita masukkan bertahap sambil terus diuleni nah ini menyesuaikan aja dengan kelembapan tepungnya ya teman-teman kalau untuk tepungnya lembab cukup 70 mili air aja nah ini akan terus kita uleni ya sampai semuanya kalis sampai adonannya kalis maksudnya ya nah ini namanya setengah kalis ya teman-teman kalau adonannya kalis itu nanti teksturnya tuh lembut dan empuk seperti ini ya selanjutnya siapkan meja kerja taburkan sedikit tepung kemudian kita ulen sedikit ya adonannya selanjutnya akan kita bagi menjadi tiga bagian sama rata ya nah selanjutnya adonan ini akan kita gulung-gulung dan bentuk bulatan seperti ini ya boleh dibentuk bulat ataupun kotak seperti ini sesuai selera kemudian kita akan bungkus disini saya pakai plastik satu kilo ya kemudian saya potong bagi dua lalu kita bungkus adonannya nah lakukan pada semua adonan ya nah selanjutnya adonan ini akan kita simpan di dalam freezer ya sampai dia setengah beku kalau beku susah nanti dipotongnya ya nah selanjutnya setelah 15 menit ini udah setengah beku ya ini bisa diiris tapi tidak hancur dan juga tidak keras iris secukupnya yang akan digoreng aja yang sisanya tetap di freezer ya selanjutnya kuenya akan siap kita goreng kita akan panaskan minyak tapi jangan terlalu panas ya sedang-sedang aja kita akan goreng kuenya satu persatu dengan api yang kecil aja ya teman-teman nah setelah masuk semuanya kita pisah-pisahkan biar enggak lengket setelah berwarna kuning kita balik ya nah kalau adonannya udah tenggelam kita angkat ya teman-teman karena ini enggak rata kita masukkannya kita akan angkat terlebih dahulu bagian yang udah mateng seperti ini ya caranya nanti warnanya akan sama rata dan sama matengnya ya nah setelah selesai semuanya siap disajikan ya bisa kita lihat ini sangat renyah sekali setelah dingin kue bawangnya bisa kita simpan di dalam wadah yang tertutup rapat tahan hingga 2 bulan ya bun untuk 1.4 kg tepung ini menghasilkan 500 gram ya jadi kita bisa kemas di plastik 1.4 seperti ini nah kalau mau dijual jangan lupa ditempel stiker seperti ini biar tampilannya lebih cantik ya bunda nah baiklah sampai disini dulu ya video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe see you on my next video thank you selamat mencoba semoga berhasil ya selamat mencoba semoga bermanfaat selamat mencoba semoga bermanfaat